Saya sendiri yang terpilih dengan suara terbanyak diantara calon-calon yang lain yang duduk menjadi Golkar DPR. Oleh karena itu, perjuangan ini terus berjalan. Partai Golkar menempatkan saya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 di DPR Provinsi yang memiliki infrastruktur dan pertambangan. Jadi walaupun saya basicnya apapun, komisi saya infrastruktur dan pertambangan, tapi ketika reses semua kita bahas. Saya bisa dibilang sisi kiri-kanan politisi, Pak. Mama saya anggota DPR Provinsi, David Conssel Mombana. Dari Baruga, masalah kendaraan ini masalah jalan, Pak. Dari depan terus ke belakang di Batak. Masih kaya. Jadi kalau hujan becek, lumpur, masih banjir juga di sini, Pak. Itu saja. Saya akan sekarang, walaupun memang bungung sempurna. Dia punya pembatas bulmada, Pak. Pembatas bulmada. Tapi, kita bicara masalah akses. Di sini kan memang kita ini, kita punya lingkungan, Pak. Dikelilingi sama sungai. Ada dua, satu di depan dia yang besar. Kemudian ini yang dipakai. Dan ini yang kecil. Ini, aliran dia kecil. Nah, pada tahun 2013 lalu, kita di sini, Pak. Salah satu wilayah yang kena dampak banjir besar kemarin, Pak. Selanjut. Itu, kira-kira kemarin. Mertua saya, mertua perontok saya, kota DPR Kota, Pak. Dari Dapil, Abeli. Ibu Rizewati Abu Nawas. Mertua laki-laki saya, mantan wabud. Wakilnya Pak Limasi, Pro Deperta. Bisa segera kita bantu terakomodir. Mungkin itu saja dari saya. Saya bersilakan kembali kepada modelator. Rekomendasikan ke BLK. Balai Lakihan Kerja. Itu dia hampir setiap dua bulan, tiga bulan buka. Dan saya sudah sampaikan kepada kepala BLK Sultra. Silakan. Khusus di Kelurahan Baruga. Khususnya lorong apa? Bolong-Bolong. Memang infrastruktur jalan yang mereka minta. Sama ada jembatan juga. Kita pastikan bisa ada dua jembatan. Serta antisipasi kali. Yang ada di sini ketika hujan. Ini kan juga harus diantisipasi. Apalagi bisa lihat sendiri. Pergusuran. Sudah mulai apa? Sudah mulai. Tanah ini sudah mulai bergeser. Jadi memang harus nantinya bisa diberonjong. Inilah yang akan kami perjuangkan. Nanti tinggal dikomunikasikan dengan dinas terkait. Biar ini bisa masuk dalam 2022. Berbeda dari 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.